Oke terima kasih, kita lanjutkan materi kita tentang clustering di mata kuliah kita data mining. Nah data mining ini adalah salah satu pendekatan atau metode atau pola yang digunakan untuk mencari insight dari kumpulan data kita. Data mining itu memiliki tiga tugas utama. Yang pertama itu adalah asosiasi, yang kedua itu adalah clustering, yang ketiga adalah klasifikasi. Nah di sini kita membahas tentang clustering, di mana tadi termasuk salah satu tugas dari data mining tadi. Apa itu clustering? Adalah salah satu teknik unsupervised learning, di mana kita tidak pernah melatih metode tersebut dengan kata lain. Tidak ada pasal learning. Jadi tidak ada kita perbaikan datanya. Ini istilahnya dari clustering itu ada yang namanya unsupervised learning. Ini nama lainnya ya. Jadi tidak ada pembelajaran. Itu namanya unsupervised learning. Nah analisa cluster membagi data ke dalam grup. Analisa cluster itu kita bagi data-data itu ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang dikatakan dengan cluster. Yang bermakna, berguna, atau keduanya. Jadi cluster ini disebut, kita bahas dengan clustering. Ini kelompok, jadi pengelompokan gitu ya. Analisa cluster akan mengelompokkan objek-objek data yang hanya berdasarkan pada informasi yang terdapat pada data yang menjelaskan objek dan relasi. Dalam analisa cluster itu kita mengelompokkan data berdasarkan informasi yang ada dalam data yang kita miliki. Terus analisa cluster itu adalah anggar objek di dalam grup adalah mirip atau berhubungan satu dengan yang lain dan berbeda atau tidak berhubungan dengan objek dengan grup lain. Jadi satu kelompok itu, kemiripannya itu banyak dibandingkan dengan cluster yang lain gitu ya. Seperti itu. Semakin besar tingkat kemiripan atau similarity-nya, atau juga kata malah lain homogenitas di dalam satu grup, dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup. Grup tadi itu clusternya ya. Maka semakin baik dan lebih berbeda untuk cluster tersebut. Nah, jadi di sini ilustrasinya kita buat tiga kelompok ya. Di sini ada kelompok satu, ini adalah kelompok dua, ini adalah kelompok tiga. Nah, dia di sini bilang kan, semakin besar tingkat kemiripan di dalam satu grup, dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup. Jadi gini, di dalam satu grup ini semakin tingkat kemiripan antara data ini dengan data ini semakin besar, berarti dia akan mirip ya. dan akan berbeda terhadap kelompok yang lain gitu ya, dengan grup yang lain. Begitu ya. Seperti itu. Ini diilustrasikan tiga kelompok berdasarkan kemiripan datanya gitu ya. Nah, analisa cluster lagi seperti ini juga. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga ini ya. Seperti itu. Nah, ini intra-cluster distance are minimized. Jarak antara data satu dengan data yang ini, itu dikatakan dengan intra-cluster distance are minimized. Jadi, jarak antara data ini yang paling minimal di dalam kluster ini gitu ya. Nah, ini namanya intra-cluster distance are maximized. Jadi, jarak antara data yang di sini dengan yang ada di kelompok sini, itu yang dikatakan inter-cluster distance are maximized gitu ya. Jadi, jarak antara kelompok dikatakan dengan inter-cluster distance are maximized. Kalau diantara di dalam satu kelompok itu, datanya itu namanya intra. Ini inter, ini adalah intra. Intra itu adalah minimized. Inter itu adalah maximize. Begitu ya. Nah, aplikasi analisis clustering itu, cluster itu apa ya? Nah, pemahaman, understanding ya. Yang kedua, summarize gitu ya. Apa di sini? Hubungan dokumen dalam kelompok, seperti kita browsing datanya, grup gen, grup protein gitu ya, dan kemiripan fungsinya, atau grup stok dengan kesamaan harga. Contohnya, peluktuasi harga. Jadi, aplikasinya itu dia akan nanti mengelompokkan itu berdasarkan gen, berdasarkan protein gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan summarize itu adalah, itu adalah mengurangi ukuran data kita yang besar dalam data set kita. Yaitu ini, apa namanya, cluster prepositation in Australia. Ini kalau kita, apa namanya, kita kelompok-kelompokkan, misalnya di sini daerah apa, di sini apa, di sini apa ya, diilustrasikan seperti itu. Nah, penentuan cluster terbaik itu tergantung dari kondisi data serta hasil yang diinginkan. Nah, ini contohnya data kita. Makanya kita kalau sebelum kita analisa data kita, atau pendekatan apa yang pas, kita lihat dulu datanya kita, seperti apa tampilannya. Kalau bahasa ini, kita gunakan dulu namanya scatter plot ya. Ini, contohnya datanya seperti ini. Seperti ini. Kira-kira yang paling cocok ini, berapa klusternya? How many cluster gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita bikin dua kluster dari ini, berarti kan di sini satu, ini satu, ini satu ya. Ini kan ilustrasi dari sini ya. Ini sama ini. Jadi, kita buat dua kluster. Dua kluster. Di sini kelompok pertama, di sini adalah kelompok kedua gitu ya. Terus, bagaimana kalau six cluster, ada enam cluster? Berarti, dari data kita yang awal ini, kita bagi. Di sini kluster satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, kita buat menjadi enam kluster. Bisa kita gunakan mau berapa kluster gitu ya. Nah, kalau four cluster, kalau kita mau empat kluster, berarti, kita lihat dari data kita ini kan yang dekat sini ya. Satu kluster, dua kluster gitu ya. Ini satu kluster ya. Dua kluster. Ini dari sini ya, dari data kita ini ya. Satu kluster, dua kluster, tiga kluster, empat kluster. Nah, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan dari ini, dari tampilan data kita ini, dari skater plot ini, kita sebenarnya, kita bisa menganalisa kluster berapa yang terbaik. Kalau lihat ya. Terus juga, ketika kita tentukan pad kluster, kira-kira data mana dengan mana yang akan menjadi satu kluster. Seperti itu. Nah, terus, tipe-tipe kluster. Nah, pengelompokan itu ada tipe-tipenya. Yang pertama adalah Hierarchical versus Partitional. Partitional cluster adalah membagi himpunan objek data ke dalam sub-himpunan atau kluster yang tidak overlap. Sehingga, setiap objek data berada dalam tepat satu kluster. Ini yang dikatakan Partitional cluster. jadi, dia itu apa namanya himpunan atau kumpulan data yang ada di dalam kluster itu, dalam sub-himpunan di dalam kluster itu tidak overlap. Sehingga objek data berada di dalam tepat satu kluster. terus ada namanya Hierarchical cluster. Nah, cluster yang memiliki sub-cluster. Jadi, ada kluster itu di dalamnya ada lagi seperti itu. Terus, himpunan kluster bersarang yang diatur dalam bentuk tree. Nah, ini juga termasuk hierarki. Jadi, ada level satu, level dua, nanti sempat di pohon nanti. tapi biasanya dibentukkan kayak dendogram nanti. Nanti ada materinya nanti kita jelaskan. Terus, partisional clustering seperti ini. Contohnya, kita punya poin data atau data point seperti ini. Seperti ini, original data kita, data kita yang contohnya yang mau kita olah, kita sekitar pelotkan, keluarnya seperti ini. Nah, terus, kita partisional clustering. jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Yang ini ilustrasi dari ini ya, jangan salah ya, seperti itu. Terus, ada hierarchical cluster. Tradisional cluster, hierarchical cluster, traditional dendogram, non-tradisional dendogram, dan non-tradisional hierarchical cluster ini yang empat ini termasuk kategori hierarchical cluster. Bisa berbentuk tradisional, non-tradisional, bentuk dendogram, sama non-dendogram. Seperti ini ilustrasinya. Apa yang bedain antara ini? Ini kan dalam satu kelompok ini ada lagi semakin untuk kelompok besarnya B1, kelompok lebih kecilnya lagi B2, B4, lebih kecil lagi B3, seperti itu. Jadi ini digambarkan dalam bentuk tradisional hierarchical cluster. Begitu juga dengan non-tradisionalnya. Yang tadi kan, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Ini juga sama, tradisional dendogram. Bagaimana cara bacanya? Kalau dari ketika kita mendapatkan data seperti ini, kalau kita membuat dua kelompok, berarti satu kelompok, lihat di sini. Ini kelompok sini satu, kelompok sini satu. Kelompok sebelah sini, sebelah kiri ini adalah B1, sebelah kanannya itu adalah B2, B3, B4. Tapi kalau kita menggunakan tiga kelompok, bagaimana? Berarti kita ambil di sini. Ini kan ada dua, tambah satu lagi di sini. Berarti kita ambil adalah satu, dua, tiga. Berarti kelompok satu, sebelah kiri B1, kelompok duanya adalah B1, B2 sama B3, kelompok tiga adalah B4. Ini digambarkan dalam bentuk dendogram seperti itu. Dan begitu juga dengan non-tradisional dendogramnya. Nah, tipe cluster lainnya adalah exclusive versus non-exclusive. Tipe nya lagi ya, non-exclusive cluster titik-titik dapat menjadi anggota banyak cluster. Dapat merepresentasikan banyak kelas atau titik order. Nah, ini untuk non-exclusive. Non, terus ada paji sama non-paji. Setiap objek menjadi milik setiap cluster dengan nilai keanggotaan diantara 0 atau mutlak bukan anggota cluster dan 1 mutlak anggota cluster terus penjumlahan bobot haruslah 1. Ini yang logik paji itu kan kalau bahasanya kan samar ya. Jadi, ini penjelasannya untuk tipe pembuatan cluster dengan bentuk paji. Terus, ada yang namanya partisial versus complete. itu complete cluster akan menetapkan setiap objek di dalam cluster sedangkan partisional cluster tidak. Alasan partisional cluster adalah karena beberapa objek dalam data set mungkin bukan anggota kelompok yang telah didefinisikan dengan baik. Banyak objek dalam data set mungkin mewakili noise atau outlier. Nah, apa namanya penjelasannya setiap ini. Terus, tipe-tipe cluster. Ada juga lagi tipe cluster itu. Ada well-separated cluster. Apa itu? Pengclusteran itu hasilnya sangat baik. Ada tipe cluster yang center-based. Dia berbasis titik pusat atau dengan sebut centroid. Terus, ada contiguous cluster. Cluster yang berdekatan gitu ya. Contiguous itu adalah berdekatan gitu ya. Ada lagi density base cluster. Yaitu adalah cluster Melly. Kita mengelompokkan berdasarkan kepadatannya. Terus, ada lagi yang namanya property or conceptual. Property dan conceptual. Ada lagi yang namanya describe by an objective function. Dijelaskan oleh tujuan. Jadi, kita mengelompokkan itu berdasarkan fungsi tujuannya. Ini adalah tipe-tipe cluster. Nah, seperti apa well-separated itu? Seperti ini. Cluster adalah sekelompok titik sedemikian rupa sehingga setiap titik dalam cluster lebih dekat atau lebih mirip ke setiap titik lain dalam cluster daripada ke titik manapun dan tidak berada di cluster. Ini yang dikatakan pengkelompokan dengan baik. Jadi, dia ngumpul di sini semua, di sini ngumpul semua, di sini di di kategorikan tiga kelompok yang sangat baik. Tiga well-separated cluster. Penyebarannya ini kita bentuk dalam tiga kelompok yang sangat baik. tingkat keberipan itu sangat besar diantara data yang ada di sini, di sini, dan di sini. Tadi ada namanya center base. Center base itu cluster-nya adalah sekumpulan objek sedemikian rupa sehingga objek dalam sebuah cluster lebih dekat atau lebih mirip ke dalam pusat. sebuah cluster daripada ke pusat cluster lainnya. Pusat cluster seringkali merupakan centroid rata-rata dari semua titik dalam cluster atau medoid titik bawah mewakili dari sejumlah cluster. Jadi di antara ini di berdasarkan titik centroid sini. Misalnya kita tempat kelompok satu dua tiga empat satu kelompok satu kelompok satu kelompok satu kelompok jadi empat kelompok begitu. Ini adalah ilustrasinya yang dikatakan dengan center base. Ada continuous base. Sekumpulan titik sedemikian rupa sehingga suatu titik dalam suatu cluster lebih dekat atau lebih mirip dengan satu atau lebih titik lain dalam cluster daripada ke titik manapun yang tidak berada dalam cluster. group objek terkoneksi satu sama lain tetapi tidak memiliki koneksi dengan objek di luar group. Data direpresentasikan sebagai graph di mana objek menjadi node dan link menyatakan koneksi di atara objek ini adalah contoh-contoh pengelompokan penting ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini ilustrasinya nanti bisa cari operasi yang lain untuk memperkaya yang tipe contigus cluster ini density base sebuah cluster wilayah yang padat objek dikelilingi oleh wilayah dengan kepadatan rendah ada wilayah kepadatannya sangat tinggi tapi dikelilingi dengan kepadatannya yang sangat rendah nah disini kalau kita menggunakan cluster yang tidak beraturan atau ketika noise dan outlier ada jadi ini contohnya yang dikatakan dengan density base cluster contohnya itu tadi kita mengelompokkan daerah itu berdasarkan tingkat kepadatannya contohnya kita sekarang Bekasi itu atau Korawang itu kita mau kita kelompokkan dalam satu kabupaten itu kabupaten apa kecamatan mana dengan kecamatan mana yang padat penduduknya kita berdasarkan kepadatan itu namanya density base cluster terus ada conceptual cluster disini adalah share property on conceptual cluster temukan cluster bahwa property yang biasanya sama-sama dapat dapat direpresentasikan dalam bentuk konsep partikular seperti ini jadi dia di dalam cluster itu ada yang overlap disini sebagian dia disini data disini sebagian dia itu yang dikatakan dengan conceptual cluster jadi ini adalah bisa masuk kelompok sini bisa masuk kelompok sini seperti itu terus ada lagi similarity dan disimilarity kesamaan dan tidak kesamaan kalau ini terus similarity kesamaannya adalah numerical measure of how I like to data objek R jadi kita mengukur data numerik kita bagaimana diantara dua objek itu diantara dua data objek itu mana is higher when objects are more alike data yang lebih tinggi itu ketika objek nya are more alike often fail in the range 0 sama 1 jadi sering kita menggunakan rasa itu 0 sama 1 ketingkat keberibannya nah disimilarity itu sebenarnya kebalikan dari similarity nya kita mengukur perbedaan kalau ini kesamaannya ini perbedaan antara dua data objek nya yang lebih rendah perbedaannya berarti dia satu kelompok juga maksimum disimilarity sering dikatakan 0 upper limit nya varian nya jadi ini gini kalau bisa bisa enggak kita mengelompokkan dalam menggunakan similarity kita menggunakan mengelompokkan data ini dengan data ini berdasarkan kesamaan tingkat kesamanya yang paling tinggi ada juga kita mengelompokkan itu melihat perbedaannya yang lebih sedikit berarti kan sama-sama juga sebenarnya antara similarity sama disimilarity cuma sudut pandangnya kita kesamaan harus lebih besar dan ini adalah yang harus kecil perbedaannya menjadi satu kelompok begitu terus proximity refer to similarity or disimilarity jadi kan ini yang apa namanya proximity itu kekuatannya itu nanti itu merupakan terhadap ke kesamaan dan perbedaannya proximity nah ini yang sering kita gunakan untuk mengukur tingkat kemiripan data kita sering yang dikatakan dengan Euclidean distance ini adalah algoritmanya distance akar K dari 1 sampai N buka kurung PK dikurangin Q K akar bangkat 2 dimana N ini adalah jumlah dimensinya atau atributnya PK dan Q K adalah representatif datanya kita dimana K dimana jumlah K atribut komponen dan data objeknya adalah B dan Q ini yang keberapa ini adalah datanya data kita ini adalah yang ke berapanya tapi tidak hanya satu-satunya Euclidean sebenarnya banyak kita gunakan menggunakan Manhattan dan juga ada apa namanya ada beberapa kalau tidak salah ada 4 yang sering kita gunakan tapi yang paling sering digunakan adalah Euclidean Distance ini terus standarisasi adalah penting tip scalar deeper jika skalanya adalah menjadi satu ini terus Euclidean Distance seperti ini lihat sini contohnya kita punya data ada 4 tulis ini P1 P2 P3 P4 X misalnya 0 Y adalah 2 itu 0,2 untuk P2 itu adalah 2,0 2 dengan 0 P3 itu adalah 3 dengan 1 terus P4 itu adalah 5 dengan 1 contohnya ini yang kita dapatkan data matriknya dari plotting data kita ini nah bagaimana cara menghitung distance-nya lihat sini P1 P2 P3 tadi yang data kita ini adalah P1 dengan P2 P3 P4 P1 dengan P1 kan berarti kan dia dalam dirinya dia berarti kan gak ada jaraknya berarti dia akan 0 berarti kan jarak antara P1 dengan P2 adalah 2,828 menggunakan rumus yang yang Euclidean ini gitu ya seperti itu nah terus P1 dengan P3 P1 dengan P3 berapa jaraknya kita dapatkan 3,1 162 nanti kita dihitung nanti ya nanti pas nanti menggunakan algoritma kami nanti kita hitung nanti manualnya bisa ya nah sampai P4 ya dihitung jaraknya gitu terus ada kemiripan kosinus ini juga saya gunakan jika X dan Y adalah jumlah faktor dokumen ini sering dipakai untuk dokumen dokumen ya kalau kita menggunakan sentimen kita sering menggunakan kemiripan kosinus ini dimana adalah kosinus X sama Y ya misalnya ke dokumen 1 dengan dokumen 2 ini faktornya itu X kali Y dibagi faktor ini dengan faktor ini gitu ya seperti itu dimana menunjukkan perkalian titik pada faktor X kali Y sama dengan sigma ya K dari 1 sampai N X K kali Y K ini rumusnya gitu ya nah dan faktor X adalah panjang dari faktor X ya faktor X sama dengan akarnya ya K dari 1 sampai N X K sama dengan akar X kali X ini nanti kalau kita menggunakan mengelompokkan dokumen nanti ya seperti ini kalau kita menggunakan text mining nanti sering digunakan seperti ini ya menggunakan dari dokumen itu menghitung kemiripannya itu adalah menggunakan kosinus ini gitu ya terus ada yang namanya coefficient jangkar ini juga salah satu menghitung kemiripannya atau sering dikatakan dengan coefficient tanimoto atau korelasi perluasan coefficient jangkar adalah coefficient tanimoto ini ada rumusnya ya ini EJ itu adalah jangkar ini ya coefficient jangkar ya ini rumusnya terus korelasinya ini nanti kita jadi korelasi 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 dikali standar deviasi ya ini ya ini rumusnya standar deviasi ini korelasi ini standar deviasi antara standar deviasi X sama Y ya terus korelasi itu adalah rumusnya adalah ini X ini kan adalah korelasi ini sama dengan 1 per N 1 K dari 1 sampai N kurung X K dikurangin ini apa namanya varian nih ya seperti itu dikali Y K dikurangin Y variannya begitu nilai tengahnya ini kalau nilai tengahnya berapa gitu ya kalau enggak salah median dikurangin antara nilai yang sebenarnya dengan nilai rata-rata kita seperti itu X itu ini mencari rumusnya X itu adalah ini yang bedain antara X X sama Y adalah X X X Y Y itu saja yang bedain rumusnya kita untuk mencari apa namanya rumus dari koparian ini gabungan ini dengan ini adalah ini gitu ya terus bagaimana kita mengukur jarak antara cluster jarak maksimum antara elemen dalam cluster complete linked cluster ini ada rumusnya dimana X X Y adalah jarak dua antara data X dan Y masing-masing dari cluster A dan B kita mau mengukur jarak data cluster satu dengan cluster yang lain menggunakan linked cluster gitu ya terus jarak minimum antara elemen dari cluster bagaimana ya sama juga disini adalah maksini adalah min sebenarnya itu kita mencari minimalnya yang ini mencari maksimal jarak antara tiap cluster gitu ya seperti itu terus bagaimana ukuran jarak antar cluster mencari ini menggunakan rata-rata ya dimana NA dan NB masing-masing adalah banyaknya data dalam cluster A dan B jumlah data yang di kelompok A sama jumlah yang ada di kelompok B kita mau menghitung rata-ratanya gitu ya ini juga bisa menjadi ukuran jarak antar cluster cara menghitungnya terus ada juga menggunakan centroid linkage ya kelompok A dan kelompok B kluster A kluster B kita ukur adalah ini rata-rata apa rata-rata koma rata-rata X sama rata Y terus ada quad linkage nah ini ya X kuadrat AB ini adalah jarak antara kluster A dan B dengan menggunakan permula centroid linkage nah ini adalah metode-metode yang digunakan untuk menghitung jarak antar kluster gitu ya jadi boleh pakai ini boleh pakai ini boleh pakai ini tidak harus ini gitu ya nah lanjut kita setelah kita paham konsep kluster itu adalah di dalam kluster itu ada beberapa metode algoritma yang digunakan gitu ya apa saja yang sering digunakan itu adalah amin dan variannya dan macam-macamnya karena kami itu sangat banyak ya jadi tidak cukup satu terus ada lagi hierarchical kluster ada algoritma-algoritma yang kategorinya hierarchical kluster ada lagi yang algoritma yang masuk kategori pazi klustering contohnya yang kamin kalau untuk kamin itu adalah kamin kamean kamedoid kamin plus kalau hierarchical kluster ini adalah ada nanti yang namanya agglomeratif kalau paji itu namanya ada nanti paji cimin seperti itu ini adalah tiga besar jenis algoritma yang digunakan untuk pengelompokan nah untuk kamin adalah seperti ini ini algoritma kamin partisional kluster approach menggunakan pendekatan pengelompokannya kedua setiap kluster diasosiasikan dalam bentuk sentroid atau titik pusat setiap titik pusat design untuk menjadi kluster menjadi ditanda setiap poin sentroid tadi itu akan menjadi titik pusat dengan menghitung sentroid yang terdekat terus jumlah kluster k banyak jumlah k itu yang lebih spesifik yang terhadap data sentroid itu terus ada basic algoritmanya adalah sangat simple seperti ini kita pilih k poin k nya di inisial diulang dari k cluster di assign maksudnya semua poin yang dekat dengan sentroid habis itu kita balik kita hitung kita hitung ulang dengan sentroid setiap cluster sampai dengan sentroid enggak ada berubah lagi sentroid itu sudah fix sama dengan sentroid sebelumnya jadi sini ada yang namanya update sentroid seperti itu nanti kalau ini kita praktekin nanti untuk kami algoritmanya perhitungan manualnya sama dengan codingannya terus kami clustering ini juga sama langkah-langkahnya sama satu menentukan sentroid yang sering digunakan itu adalah random atau acak yang kedua adalah sentroidnya itu kita ambil dari rata-rata main dari poinnya setiap cluster terus klonis kita mencari kedekatan kita ukur dengan menggunakan euclidin distance cosinus similarity dan korelasi bisa dari tiga ini bisa menggunakan euclidin distance bisa cosinus similarity bisa korelasi yang ini yang tadi rumusnya yang sebelum yang tadi yang saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya tadi terus ada habis itu kami akan meng-conver untuk melihat kesamaan mengukur kesamaan yang ada di sini mana yang paling dari punya data kita itu yang lebih kecil mana berarti kalau lebih kecil itu masuk satu kelompok itu seperti itu terus banyak yang convergent yang terjadi di first view iterasi di dalam beberapa dalam iterasi pertama ada seperti itu terus ada complexity-nya adalah O big O N kali K kali I kali D N itu number of point K itu number of cluster I itu adalah number of iteration I itu adalah number of attribute inilah kompleksitas kompleksitas dari algoritma kami kalau Anda belajar algoritma desain algoritma itu dibahas yang namanya kompleksitas nah ada dua perbedaan di algoritma kami original point contohnya kita memiliki data ini terus nah ini yang pertama adalah optimum optimal cluster ini dikatakan dengan pengklusteran yang sangat optimal dari data ini ini yang dikatakan optimal ini suboptimal Anda bisa lihat view-nya saja tampilannya yang bedain ya bisa di dianalisa ya terus ada important of choosing initial centroid ada hal-hal yang penting yang kita initial di titik pusatnya mana itu yang ini nih ini yang dikatakan dengan centroid titik pusat titik pusat ya nah begitu penting itu terus nah ini sama juga ini kan titik pusat di sini titik pusat di sini kenapa di bilang di sini titik pusat jadi gini titik pusat di sini kira-kira dari warna hijau ini sampai sini kira-kira titik tengahnya di sini dari data-data ini begitu juga dengan yang coklat kira-kira dari data yang coklat di sini sampai di sini coklat di sini sampai di sini kira-kira kira-kira disinilah yang centroidnya gitu ya yang untuk biru diantara data di sini sampai sini data sebelah sampai sini ini yang dikatakan titik centroidnya di sini kurang lebih posisinya ini penting kita untuk memilihan centroid itu kalau centroid kita tidak pas dia kan nanti apa namanya itu belum konvergen namanya seperti itu iterasi ketiga berubah lagi ini perubahannya iterasi keempat dia bisa berubah lagi seperti itu dia akan bergeser-geser terus nanti ini iterasi 1 iterasi 2 lama-lama nanti dia akan bagus nanti tampilannya kita lihat ini iterasi keempat iterasi kelima kan lama-lama titik centroid di tengah-tengah biru semua ya yang hijau juga titik centroidnya lama-lama di tengah-tengah yang hijau ya yang biru lama-lama di tengah-tengah yang biru kan iterasinya ke-6 makin konvergen seperti ini ini adalah urutannya jadi 6 ini sudah dikatakan konvergen tapi mulai dari iterasi 1 iterasi 2 iterasi 3 iterasi 3 setitik centroid itu bergeser terus untuk mencari sampai dia konvergen sampai tidak berubah lagi seperti itu nah oke bagaimana mengevaluasi algoritma Kamin biasanya menggunakan algoritma Kamin itu adalah sum secure error makanya dalam penelitian itu ketika menggunakan algoritma Kamin harus ada sebagai apa sebagai evaluasinya ya algoritma itu seberapa efektif kita gunakan untuk mengkelompokkan data kita gitu ya bisa kita gunakan menggunakan sum secure error ya nah disini rumusnya adalah ini ya terus hierarchical sekarang tadi Kamin sekarang hierarchical cluster hierarchical cluster itu adalah produce a set of nested cluster organized as hierarchical tree jadi kita membuat ya suatu set yang bersarang ya cluster seperti pohon ada hirarki ada tingkatan pohon seperti itu kita dapat mempolisasikan dalam bentuk dendogram every light diagram that record the sequence of merge or split sebuah tree seperti di diagram contohnya ini akarnya baru ini turun lagi dibagi dua seperti tree tapi bukan tree bisa kita gabungkan secara berurutan bisa bentuk dendogram sama bentuk tradisional tadi dalam bentuk ini satu kelompok semakin kecil satu kelompok semakin kecil lagi semakin kelompok ini ilustrasinya dari hierarchical cluster apakah kekuatan dari hierarchical cluster itu adalah tidak harus mengasumsikan jumlah kluster tertentu jumlah kluster yang diinginkan dapat diperoleh dengan memotong dendogram pada tingkat yang tepat mereka mungkin sesuai dengan taksonomi yang berarti contohnya bidang ilmu biologi misalnya kerajaan hewan dekonstruksi biologi ini kehebatannya itu seringnya hierarchical cluster itu terus hierarchical clustering ada dua tipe utama di dalam hierarchical clustering itu ada yang namanya agglomeratif ada yang namanya divisive atau memecah ini cara kerjanya seperti ini bisa nanti dibaca mulailah dengan poin sebagai kelompok individu pada setiap langkah gabungkan pasangan cluster terdekat hingga hanya tersisa satu cluster kalau di bisipnya itu memecah belah bisa dipecah mulailah dengan satu cluster yang mencakup semua pada setiap langkah pisahkan satu cluster hingga setiap cluster berisi atau titik tradisional tradisional hirarki algoritma menggunakan kesamaan distance menggunakan jarak matrik gabungkan atau pisahkan satu cluster pada satu waktu nah ini hirarki cluster itu agglomeratif itu ini algoritmanya kalau tadi kan kami tadi ini agglomeratif salah satu algoritma clustering tapi masuk hirarkikal cluster gitu ya ini langkah-langkahnya terus starting pointnya seperti ini awalnya kita mempunyai data seperti ini proximity itu kedekatan ya data kita seperti ini kita buat tabelnya proximity matriknya bagaimana kedekatan antara data P1 anggap aja sini P1 P2 P3 P4 P5 gitu ya disini kita membuat suatu tabel sebetul matrik kita akan menentukan nanti jarak P1 dengan P1 berarti kan 0 ya terus nanti P1 dengan P2 seperti itu seperti yang tadi yang di slide sebelumnya yang saya jelaskan tadi nah nanti akan ada seperti ini P1 P2 P3 P4 sampai P12 gitu ya terus habis itu nah seperti ini intermediate situation setelah beberapa langkah penggabungan kita memiliki beberapa kluster nah kita dapatkan seperti ini langkah pertamanya nanti kita bahas ada karena minggu depannya itu kita akan menggunakan membahas algoritmanya cara kerjanya ini kan baru pengenalan kluster itu seperti apa sih macam-macam seperti apa sih gitu ya nah seperti ini dibentuk dalam bentuk dendogram ya lama-lama diproses ya habis itu habis itu kita gabungkan after merging ya seperti ini nanti hasil akhirnya adalah seperti ini bagaimana kita mendefinisikan kesamaan kluster dalam ya nah ini bisa menggunakan similarity antara ini dengan ini ya antara kelompok ini dengan ini menggunakan ya dan dia bisa-bisa menggunakan ada min max group average extent ya yang similarity itu adalah dari kelompok ini bagaimana kita mendefinisikan kesamaannya yang pertama adalah min kalau min itu adalah seperti ini jarak yang terdekat dari titik yang ada kelompok sini dengan ini dikatakan min terus max adalah jarak yang terjauh dari kelompok sini dengan sini dengan max terus group average kita menghitung ini kesini ini kesini titik ini kesini ini kesini nanti baru kita ambil rata-ratanya kita bisa membuat nanti semua proximity matrix dengan bisa min bisa mark bisa group bisa distance bisa other matat terus kalau distance between gimana distance between seperti ini jarak diantara ini dengan tangan diambil sama dia jaraknya berapa itu dikatakan distance between centroid titik tengah dari kelompok ini dengan ini bisa juga kita buat dengan proximity dengan dasar distance between centroid nah hierarki cluster comparison nah ini yang min ini yang max ini group average ini worth method nah lihat sini prosesnya perubahannya yang ini terus ini 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 lihat perubahannya diantara di slide ini perubahan dengan mix max sama worth method sama group average kita bandingkan cara kerjanya habis itu ini habis itu dia ini habis itu ini yang ketiganya gimana nah ini dia bisa tiga kesini ini gimana tiga sini 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 lihat yang hanya min dia mencari jarak yang terdekat ini kesini apa ini kesini menurut dia ini yang lebih kecil makanya diambil ini temannya kalau max tetap ini yang paling jauh makanya ini satu yang ketiganya langkah ketiganya terus lanjut lagi disini yang keempatnya ini sudah 4 sudah mencapai semua ini baru disini bagi lagi yang ini masih tambahkan P4 berarti jarak antara data disini dengan ini kesini dekatan kesini makanya 4 dulu yang diambil terus lanjut lagi ini semua sudah kelima ini sudah kelima ini kelima ini kelima nah diambil kesimpulan bahwa cara baik min max dan group average sama word method itu sama-sama mengelompokkan tapi konsepnya dia itu membuat suatu hierarki terasional itu menggunakan ada menggunakan minimal dulu baru ada yang maksimal ada yang word method ada yang group itu aja sebenarnya konsepnya dalam hierarki cluster nah ini adalah referensinya silakan nanti dibuka ini salah satu buku yang populer yang digunakan di dalam belajar data mining ya ya terima kasih perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat ya saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi